Intro Pelaku pencurian burung di Bandar Lampung semakin marak Aksi kawanan pencuri burung belum lama ini terekam kamera CCTV Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu Tampak 2 pelaku menggunakan sepeda motor mendatangi rumah korban di Jalan Karimun Jawa Gang Abadi, Sukarame, Bandar Lampung 1 pelaku menunggu di atas motor dan rekannya masuk mengambil burung jalaksuran Beserta sangkarnya yang tergantung di depan rumah korban Sangkar burung ditinggalkan di dekat rumah korban Korbannya adalah Ari Pratama, warga Sukarame Ia mengatakan bahwa kejadian ini terjadi hari Minggu sekitar pukul 1 dini hari saat dirinya hendak tidur Pelakunya diketahui berjumlah 2 orang dan berboncengan menggunakan motor beat Ari awalnya mendengar suara motor Lalu ia langsung keluar rumah untuk mengecek suara motor tersebut Ia mengira bahwa ada maling motor Ternyata pelaku menggasak burung milik Ari yaitu Jalak Suren Ari mengaku harga burung itu mencapai 2,5 juta rupiah Ia semalam jam 1an ya kurang lebih Dengar suara motor langsung keluar Dengar suara motor Itu saat ketidur atau berapa? Ya, pulang mau tidur Tau yang burung itu hilang? Ya kirain motor, tapi orang rumah kan bilang burung kayaknya Karena burungnya kan bunyi kencang kan Jadi pas aku liatin ini, ya emang benar burung Oh, saat saat itu juga ya? Iya Tapi motornya kan udah kabur Tepat sih Malem-belum semalam Semalem tepat ya? Iya Langsung buka CCTV ya Ada berapa burung mas yang diambil? Cuman satu sih Cuman satu Jenis burung apa itu mas? Jenis burungnya Jalak Suren Harganya gak ada ini Cuman burungnya 2.500 ya Udah gak lama kita pilih mas Bantai kata-kata ini mas Enggak pernah ke polisnya ya mas? Enggak pernah ke polisnya ya? Belum sih ada laporan itu ini Tidak belum Tandanya yang merasa Atas peristiwa ini Warga Bandar Lampung diharapkan Dapat lebih waspada Untuk menjaga harta benda Termasuk hewan peliharaan Dari Bandar Lampung Pulang Dari Kupas TV Melaporkan Dari Bandar Lampung diharapkan plugs być Dari Bandar Lampung diharapkan Dipipada Lampung diharapkan Keluna